Selamat datang kembali di Notif Nah ini makanya gue disini sebagai moderator Gue akan mempertanyakan kalian nih Para jomblowati-jomblowati kecolifel Jadi ada dua orang disini yang masih jomblo Dan masih ada satu yang hampir jomblo Nggak ya Disini ada dua orang yang jomblo Dan satu sedang dalam hubungan Jadi kalau gue akan mulai Karena ini topik Valentine ini akan kita angkat Di saat hari idul ada Nggak ya Oke sini akan diangkat pas Valentine Gue pengen nanya Nah Tan, menurut lo Valentine itu apa sih? Jangan bilang hari kasih sayang Cupid, ada St. Valentine Valentine itu hari apa sih? Apa sih Valentine? Pacaran Jadi kalau menurut Tani ya Valentine itu adalah pacaran Jadi eh itu Valentine Ya hari kasih sayang lo ngomongin kasih Menurut gue Valentine biasa-biasa aja sih Nggak ada bedanya dengan hari-hari lainnya? Nggak Serius lo? Kalau lo pele? Kayak ada suatu yang lebih lah Oh Valentine gitu Tapi pergi makan Terus? Tuker kado Tuker kado? Pulang Kerema masing-masing? Iya Kalau lo enci? Kalau gue Kayaknya kalau lo kayaknya lagi nggak pacaran Sama kayak Tani sih biasa aja Iya kalau misalnya pacaran baru kayak Ini dia yang gue mau tanyain nih Sekarang kan sama pacar lo nih Udah berapa tahun? Dua Dua tahun Berarti udah Valentine-an sekitar 1-2 kali ya? Dua kali Itu ngapain aja sih Valentine? Maksudnya emang lo ada membeli suatu barang Iya gue beli barang Apa yang lo ingat? Kasih barang? Beli kado gitu lah Kado? Apa kado-nya? Tuker kado-nya Apa sih? Lo tuker kado tuh janjian nggak? Eh cowo lo namanya siapa? Gary kan? Iya Eh Ger nanti kita tuker kado ya atau? Nggak enggak Enggak jadi emang lo beli aja? Iya emang beli aja Apa beli apa terakhir? Ingat gak? Kalau misalnya tahun lalu Gue yang dikasih kado Tapi gue beli barang buat gue Masak bareng gitu kan Soalnya kan lagi pandemi Nggak bisa makan kan di luar Jadi udah gue beli kayak barang-barang Semua-semua bahan masak Masak Dia beli kado? Dia beliin kado buat gue Oke Kalau lo tan Lo berarti Valentine-an terakhir Sebelum lo putus tuh berarti tahun 2002 ya? Emang tahun 2002? Umur 3 gue Lo lo kira-kira Apa? Ngapain sih waktu itu terakhir Valentine-an? Pas masih punya pacar ya? Iya Kalau yang terakhir Nggak ngomong-ngapain sih Gue cuma dikasih kado doang Ada apa? Dikasih barang doang Lo kasih apa? Nggak kasih Serius lo? Kenapa lo nggak kasih? Lupa deh Nggak tau deh Pokoknya soalnya itu udah kayak biasa aja gitu Coklat juga nggak? Nggak deh lupa Tapi malangnya pergi Tapi perginya rame-rame Jadi kayak bareng-bareng temen juga gitu Double data Nggak double Triple data Oh ber46 ya Kalau waktu itu ya Kalau nggak salah ber46 Ber46 lebih ke 37 Iya Ber47 Kok gandil saatnya pasian? Oh iya bener Aci nanti agak bawel ya? Kalau lo ngomong Lo terakhir pacaran Sama pacar lo Kalentina Yang terakhir nggak? Kenapa yang terakhir nggak? Dan dibahas yang itu Nggak Aci nggak pacaran Yang terakhir? Ini yang dulu Dulu gue suka Ini suka yang kayak DIY DIY Ini gue juga pernah Cari di Pinterest nih Bikin Bikin kayak Surut yang dibuka Apa? Kayak box Terus kayak Ada foto-foto Gue nggak kayak gitu ya Gue masih gitu ya Gue bikin kamera Susah dong Lo kayak Sony aja Lo bikin kamera Biar apa? Kalau kayak diintip Lo liat fotonya gitu Lucu What a lucky boy Lo bikin DIY itu? Tapi itu SMA ya? Gue pernah DIY kue Gosong Bantet Tapi nggak Lo waktu itu bikin Terus kasih kado juga nggak? Pergi makan atau? Oh itu di sekolah ya berarti ya? SMA ya? Di sekolah Di sekolah Yang kutunggu-tunggu Di sekolah yang kutunggu Nah tapi kalau ngomongin Valentine di sekolah Nih karena target market audience Kita memang gen Z Berarti mungkin masih fresh lah ya Ingatannya di sekolah Nih lucu nih fun fact nih Dia SMP satu sekolah Iya kan? Terus lo pindah Lo satu sekolah Tapi dia nyerah pindah Jadi nggak pernah satu sekolah Lo masih SMP? Iya gue masih SMP Aceh SMA satu Gue SMA satu Iya udah nggak apa-apa Temen-temen nggak ada yang mau tau kok Di sekolah lo Di sang timur Itu waktu itu Valentine ada apa sih? Ada yang ini Dudu Iya dudu kayak gitu Apa ya? Gimana tuh? Dudu apa tuh? Itu yang Siapa nih? Ya itu dari Untuk Dengan Ucahkan Misalnya gue mau ngirimin ke lo Tapi gue kayak Secret recipe ya? Bisa disebutin bisa nggak Secret admire dong Boleh sebut boleh nggak? Benerin Iya ya Misalnya mau ngomong apa tuh ke gue? Valentine Jadi kayak gitu dong Gue nggak inget sih Kayaknya gue ingetnya bunga deh Ada juga yang bunga juga ada Coklat juga ada Tapi banyak juga yang kayak nggak nulis Oh banyak yang nulis kayak cuman Gue demen atau apa Gitu-gitu kan Iya yang kayak gitu-gitu banyak Tapi lo pernah memakai jasa osis itu? Lo tuh cuma dibodoh-bodohin osis Buat buka Buat bikin cup tau nggak Jadi tau kalo cewek-cewek suka kayak Eh gue beliin Misalnya satu geng nih bertiga Kita beliin satu-satu Kasih notes Tapi biasanya janjian kan? Iya janjian Biar kita bertiga tetep dapet Gak kayak kosong Gue pernah dikasih bun Tapi lo pernah nggak Menggunakan jasa itu buat laki-laki? Enggak Lo nggak pernah? Lo pernah fail? Lupa sih Kayak nggak sih Biasanya tradisi kayak ada yang bilang Kalo Valentine Cowok nggak sih? Cowok ngasih ke cewek White Day kembali Kembali Valentine cewek kasih cowok White Day cowok kasih cewek Bener deh 14 Maret Tapi kayaknya dulu orang mikirnya Cepatnya cewek kasih cowok Terus White Day cowok kasih cewek Oke Tapi di sekolah lo juga ada tuh duduk? Ada Oasis jualan bunga Oasis-osis yang nyari dana Tapi menggunakan kata Valentine ini buat Nyari dana ya? Dipaketin kalo misalnya mau bunga doang Bunga plus coklat Bunga plus coklat terus boneka Terus dianterin Terus dianterin Nanti kayak kakak kelas-kelas itu Soalnya yang kayak Oasis yang kayak Wah ini Melinda nih ada nih buat lo Iya Terus kayak temen-temen Di kelas diem kan Kayak gue dapet gaya Iya 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 Bener-bener Kalo ga dapet ya udah Cuman kayak Malu dikit Oke 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 Kan duduk ada Jual bunga jual coklat di sekolah Ada apa lagi sih di Valentine'an di sekolah? Gak ada lagi? Gak tahu sih Paling Tapi di hari Valentine Semua orang pake baju bebas Warah pink kalo ga merah Iya kan? Gak ada yang hijau Hijau-jau Oh ada deh yang merah ya pinknya Oh hijau Wine color Nintendo Oh pink merah berarti yang di foto lo tuh Oh iya Ini bisa ditampir lagi Foto pas self Valentine-nya di sang timur Gini ceritanya nih ya, ditampilin nih Oke, tapi kalau ngomongin Valentine ya Tadi seperti gue bilang, Osis menggunakan kata Valentine Tapi ini rumor sih Kita gak bisa ngomong fakta juga karena ini terjadinya Sudah di tahun 19 awal ya Valentine ini kan banyak yang bilang karena santo ya Apa dan sebagainya gitu Tapi banyak juga rumor yang mengatakan Katanya kalau Valentine ini adalah buatan Kasarannya untuk memperingati suatu acara Supaya kita express our love gitu ya Iya, tapi kita spend something gitu Makanya tadi lu bilang, lu bikin beli makanan Atau cowok lu kasih hadiah Lu duduk tadi segala macem Itu supaya ada hari yang dibuat lah Ini samalah kayak sekarang ada hardball nasi Tadinya kan gak ada, 11-11 Tadinya cuma 1-11-11 Lalu sekarang 1-1-2-2-3-3 1-1-2-2-3-3 Ya intinya cuma dibuat supaya kita spend something gitu Katanya Valentine kayak gitu Kalau lu gimana leh pas SMA? Kalau gue, di SMA gue ya kurang lebih sama sih Dudu-dudu gitu Tapi selain dudu-dudu gitu ya ada juga ya Ngasih coklat, ngasih boneka tanpa leoposis Aduh pengalaman paling seru atau tak terlupakan? Ya betul ya SMP SMP gue masih prima lah ya, masih kurus ya kan Masih Prima ya? Masa jaya lu ya? Masa jaya gue lah gitu Masih kurus, main basket Waktu itu gue pernah terima coklat dari adanya temen gue Ferraro Rocher tapi udah bener-bener banyak yang satu Yang gede ya? Yang paling gede, yang dua tingkat doang Oh ya Tapi itu kan juga ada seratusan lebih kan Terus kayak, gue lupa deh kayaknya ya maksudnya chat-chatan Karena dia nge-chat ya nge-chat biasa tapi yaudah chat gitu loh Tapi gak ada apa-apa gitu Terus kirim, gue terima Ya biasa dong Gitu kan, pake surat Terus mulai lah temen gue Karena temen-temen gue ngerasa kayak Ya lu kan temen coklat nih, bagi dong gitu Akhirnya gue bagi nih temen gak? Kan gue, gue gengsi dong Gak usah kayak eh jangan, gitu gak mungkin Gue bilang kayak ambil aja Gue bilang Satu ngambil, semua ngambil Akhirnya tuh abis Terus kakaknya yang temen gue apa? Dia liat, pokoknya ngasih tau ke dia kalau temen coklat dibagi-bagi Terus ngambil? Marah Chat, kenapa dibagi-bagi? Kan gue kasih buat lu gitu Tapi itu posisinya lu deket atau kayak? Dibilang deket, iya gue chatan lah Cuman bukan yang kayak chatan gimana gitu Tapi ini ceritanya sudah lama Tapi abis itu udah ilang? Enggak, setelah itu kayaknya gue guilty Jadi kayak, jadi gue chat gitu ngerti gak sih? Karena gue guilty banget Karena gue Pertahan lama gak? Enggak sih Pacaran? Enggak, enggak Maksudnya cuman kayak karena gue guilty Jadi gue kayak, gue ngenak banget nih waktu itu gue dikasih Tapi gue malah kayak gitu Tapi ya gitu gue, gue kasih Gue pernah juga kasih pacar gue Eh, mantan gue dulu Ya gitu boneka, bunga gitu Cuman kayak mahal loh valentinean gitu Kayak bunga satu kali beli Gue aja udah belinya tuh bukan di toko bunga Gue belinya di toko buah biar murah Gak, maksud gue di roblong gitu ya Maksudnya itu udah 400 sendiri Gak jadi deh Oke 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 Tapi ya lucu ya Itu serba-serba valentine Dan sekarang kalau kita lihat juga Valentine, restoran-restoran juga udah pada bikin paket valentine Terus kayak toko bunga gitu Udah book deh jauh hari Iya Nah tapi Fun fact Fun fact yang pertama Lo tau gak sih? Kalau di Malang itu Ada jasa rental pacar dengan tarif 100 ribu per 3 jam Kalau mau video call tambah 50 ribu Dan call Biasanya itu kena 30 ribu Terus layanannya variatif Tapi gak nerima yang aneh-aneh Nah nerima Aneh-aneh tuh gimana sih? Gue barusan mau nanya ke lu Aneh-aneh tuh ngapain sih maksudnya? Aneh-aneh mungkin ya Kejahatan gitu Kejahatan Misalnya nipu gitu Atau yang kayak Ntar jadi pacar buat dimintain duit gitu Kayak tinter swindler Iya, iya Aneh banget nih Kayak Abis telponan Chat-an, video call Tiba-tiba disuruh ngepeluh rumahnya Ngechat ulang Kan aneh Aneh dulu Aneh Masa serai udara ntar pacar Suruh ngepeluh rumahnya Ternyata suruh servis AC gitu kan Isi freon kan gak mungkin Nah fun fact kedua tuh Ci Ada apa tuh Ci? Katanya dulu bukan tukeran coklat Tukeran apa? Tukeran koin sama Sama tukeran Tazos ya Kalo bilang Tukeran koin sama Surat Suratnya Jadi gak ada coklat ya Gak ada Yang gue tau juga Jadi sama seperti tadi Yang gue bilang di awal Mungkin ada suatu tren Akhirnya dibikin lah harinya Terus dimanfaatkan lah Sama perusahaan coklat Terus kayak Yang gue tau dulu awalnya Yang bikin Maksudnya yang mencanangkan Hari Valentine ini tuh Fabrik kartu Jadi memang dari perusahaan Kartu itu yang memang Oh nih Harus tukeran surat Sama koin gitu Itu ya memang Dimonetisasi lah sama mereka Ditunggangi lah Tapi kenapa koin? Karena kan koin itu dulu mahal Koin emas Kalo sekarang tukeran GoldPay kali ya Atau mungkin Shopee Pay Gitu Tapi sekarang orang masih nulis surat? Udah jarang kali ya Ada aja Tapi masih Kalo misalnya kayak Masih occasion gitu ya Terus kayak ada surat-suratannya tuh Yang ketiga tuh ada apa faktanya tuh Val? Yang ketiga Valentine jadi tuker coklat itu Mulai dari tahun 1868 Dan dikenalkan oleh Ternyata yang punya Cadbury Richard Cadbury Ini siapanya Willy Wonka nih Ini kayaknya Yang Yang Umpa-lumpa Umpa-lumpanya ya Jadi dia memang buka Cadbury Nah yang kayak gini maksudnya Suatu apa ya Suatu tren baru Yang akhirnya ditunggangi oleh pabrik coklat Coklat Sampai Ruti Coklat Jadinya Cadbury kayak Nih nih Valentine kayaknya coklat gitu Tapi kalo sekarang ya coklat-coklat tuh Banyak loh yang edisi khusus valentine Jadi kayak Silver Queen Atau Silver Queen bisa ditulisin Tuh from-nya Kayak gitu-gitu Buke bunganya juga banyak Yang coklat gitu Kayak buke Silver Queen Tapi biasanya orang-orang pengennya buke duit Ferero Iya bukan Ferero Jadi buke ternyata isi bukan bunga Tapi coklat Ada gak coklat tapi isi bunga? Belum ya Belum ya Oke 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 Nah kalo menurut kalian nih Kalo ngomongin valentine nih Ini kan hari ini valentine Lo kepikiran gak sih Kayak gue mau valentine sama nyokap gue deh gitu Gak ada Maling dikasih coklat doang Nyokap gue tiap tahun kasih coklat Oh lucu Kalo lu Val Tahun ini rencananya valentine mau ngapain? Makan paling Kan valentine saya selain Jadi kita kantor Oh iya bener Kita valentine di kantor Malemnya kali ya Pulang Ya maksudnya malemnya Janjian gak habis Dijemput kali dibawa ditunggu Udah pegang balon bunga Sama anjing baru buat gantiin lain Terus Udah makan aja ya Tapi hari yang atau minggunya? Mungkin minggunya kali ini Gue juga lagi bingung nih Kayaknya gue minggu deh Gue tuh males soalnya kalo senen Cross restaurant-restoran tuh semua rate-nya tuh rate ini tau gak lo Rate Valentine Padahal gue cuma Tapi kayaknya sekarang Minggunya juga udah ditinggiin deh Maksudnya selasa weekend kan Paling selain malem Cuman temen doang kali gak sih Gak apa gitu Lu deket ya rumahnya ya Enak ya Salam Kalo lu ci ada rencana apa nih Valentine hari ini? Hamatan kali ini Oke tapi karena Valentine itu kan Hari kasih sayang ya Kalo lu bisa gak Ngomong ke kamera Apa sih yang mau lu sampaikan ke Orang yang lu sayang Orang tua lu Itu Apa yang mau lu ngomong ini Kesempatan terakhir buat lu Eh gak kesempatan terakhir Ngomong ke orang tua lu lah Ngomong apa sih Ngomong apa sih Ngomong apa sih Ngomong apa sih Ngomong apa ke orang tua lu Halo Udah Yang bener dong Gak mau Gak suka gue Bisa nangis atau Kalau lu mau ngomong ke Ger Apa sih yang mau lu ngomong Udah Udah Ci coba Kalo lu mau ngomong apa sih Sama followers-follower STS nih Gak boleh sama bapak sama gue Kira lu udah dikira jawabannya kan Enggak Ya Luka 55,1 Koma 2 Follower STS yang tiap pagi lu cek followersnya tuh Lu mau ngomong apa sih Semoga besok koma 3 Enggak Ini pas di upload 2,5 lah Yaudah Coba koma 5 Lu mau ngomong apa sih Ke followers-follower STS Di hari kasih sayang ini Lo be Makasih udah follow STS Gue tau dia cringe banget Eh bener dong Ngomong ke kamera Temen-temen thank you Gak bisa Coba bisa-bisa Lo be Valentine Makasih udah follow STS Kasih hati deh Yes Oke deh Temen-temen mungkin menutup Di hari Valentine ini Semoga semua makhluk berbahagia Semoga semua orang bisa merasakan kasih sayang Nah mungkin temen-temen boleh share kali Apa sih yang temen-temen inget Waktu kuliah Atau waktu SMA dulu Waktu lagi Valentine-an Apa yang temen-temen kayak Oh ini tuh Ini tuh Soalnya komen di bawah ini Like-nya dimana? Like Aduh Bunyi tuh Like dimana? Salah kah? Disini Oh iya Oke like Subscribe Dimana tuh? Subscribe disini Lonceng? Loncengnya gimana Pan? Lonseng Lonseng Dimana Apa? Oke Bunyinya gimana? Ceklik Oh ceklik Ya bener juga Soalnya gue yang bodoh ya Selama ini Selama ini kita ketemu lagi di notif selanjutnya Bye-bye Bye-bye